Intro Buya, saya Alhamdulillah bisa menyimak selalu kajian malam selasa ini melalui media online live streaming Dalam kesempatan ini saya mau bertanya tentang pembahasan cincin tadi Buya Bagaimana kaum Adam memakai cincin yang sesuai sunnah Nabi Sebab saya lihat orang pakai cincin berbeda-beda caranya Buya Tadi kita bahas masalah cincin itu masalah tempat tadi ada cincin Masalah cincin begini Hukum menggunakan cincin Ulama sebagian mengatakan Bagi kaum wanita bebas Bebas cincin emas, cincin perak Mungkin yang dimaksud kaum pria tadi, kita singgung tadi Kaum pria boleh menggunakan cincin dari perak Ada pun hukum menggunakan cincin dari perak Ini ulama sebagian mengatakan mubah Bukan sebuah kesunatan, hal yang boleh saja Sebagian ulama mengatakan sunnah dan itu yang lebih dekat Kenapa? Karena biarpun itu semula mubah Hampir disepakati oleh para ulama Kalau asli mubah Yang semula itu adalah biar boleh-boleh saja Bukan suatu yang sunnah Dan itu dikerjakan Nabi Kalau kita ngikuti jadi sunnah bagi kita Makanya kesimpulannya adalah Menggunakan cincin perak Niat niru Nabi adalah sunnah Biarpun bagi yang mengatakan bahwa Menggunakan cincin adalah kebiasaan Bukan sunnah Tapi kalau kita niru Nabi Adalah jadi sunnah Apalagi bagi yang mengatakan memang adalah sunnah Menggunakan cincin adalah sunnah Ini bicara kompria saja Lalu bagaimana Nabi menggunakan cincin Cincin dari perak Kita tidak bahas lain perak Jadi kalau bicara masalah sunnah Urusannya anda berperak Nah cara menggunakan Nabi bagaimana? Nabi SAW dalam hadis dari Sayyidina Anas Serifat imam muslim Sayyidina Anas mengatakan Anda Rasulullah SAW Bahasanya Rasulullah SAW Labisa khata mafiddatin Menggunakan cincin dari perak Fi yaminihi di jemari kanannya Fihi fassun habasyun Habasyun Ada matanya Mata itu didapat dari habasyah sana Cincin Nabi Ditaruh di tangan kanannya Dan ada matanya Nabi menjadikan Batu cincinnya itu adalah Di telapaknya Begini Jadi ditaruh di dalam begini Kalau begini bagaimana? Mendapatkan kesunahan Menggunakan cincinnya Kalau anda begini Ada tambahan Karena Nabi menggunakan di dalamnya Tadi disebut tangan kanannya Kemudian ada riwayat lain lagi Karena Khotamun Nabi SAW Bahasanya khotamnya Nabi Muhammad SAW Itu adalah Dalam riwayat lain Sayyidina Anas juga merawatkan Fi hinsirihil yusro Dijemari kirinya Adi Tuhan muslim Dihinsir Hinsir itu jari manis kiri Jari manis kiri Jadi Nabi menggunakan cincin Tadi sebutkan di tangan kanannya Kemudian ada riwayat lagi Di kelingking kirinya Maka menggunakan cincin Kanan kiri boleh Ulama Madhab Syafi'i Menghibu tayamun Tepat-tepat diundangkan kanan Tadi kalimat Nabi Nabi pernah menggunakan kanan Nabi pernah menggunakan kiri Dalam riwayat tersebut Cuma diutamakan kanan Karena Nabi yukhibu tayamun Nabi senang dengan kanan Hinsir jari manis Jari ini jari kelingking Hinsir jari kelingking Jari kelingking Hinsir Nah Kemudian ada riwayat lagi Dari Sayyidina Imam Ali Dari Rasulullah Nahani Rasulullah Rasulullah melarangku An atakhutthama Nabi melarangku Menggunakan cincin Fi hadihi menunjuk Fi hadihi itu Fa'au ma'aku Dan Sayyidina Imam Ali Beristirahat kepada Kepada Fa'au ma'a ila As-sabababata As-sabababata Sababaini Walati taliha Dan yang setelahnya Artinya apa? Tapi Nabi melarang Saya menggunakan cincin Di sini Kalau pakai cincin Jangan dicari telunjuk Ulamak mengatakan makruh Walati taliha Dan jari tengah Maka jangan digunakan cincin Di telunjuk Dan jari tengah Maka gunakanlah Di kelingkeng Atau di jari manis Ini bagi laki-laki Kalau perempuan Mampu oleh jemari lima Ini babnya laki-laki saja Maka kelingkeng Hinsir Maka dari ulama Mataf Shafi'i Dikumpulkan dari Kumpul Ahdus Maka di kelingkeng Dapat kesunahan kanan Seperti ini Tapi kalau Anda melihat Orang yang pakai cincin Di tangan kirinya InsyaAllah Dapat kesunahan Di sini Di jari manis Sama jari kelingkeng Ada pun berbilangnya cincin Madhab Malik mengatakan Makruh Madhab Shafi'i Boleh-boleh saja Sebaiknya tidak usah Berbilang cincinnya Satu saja Bahkan sebagian madhab Mengatakan Ada mengatakan Israf berlebihan Tidak boleh Jadi paling aman adalah satu Kalau ada pakai dua cincin Madhab kita Shafi'i Memperkenankan boleh Tapi bukan sunnah Berbilang cincin Sunnahnya adalah Satu Di jari kelingkeng Atau di jari manis Dan diupayakan matanya Masuk ke dalam Kalau matanya keluar boleh Tapi jangan untuk mukul Seperti ini Ini masalah cincin Adalah sunnah Dan Diniati untuk mengikut Nabi SAW Tapi dari perak Itu masalah cincin Kemudian Setelah itu Namanya mengikut Nabi Ya berusahalah Sebisa mungkin mengikut Baginda Ingat Nabi pakai cincin Saya ingin pakai cincin Pakai cincin Begitu saja Semoga Allah Mudahkan kita mengikuti Sunnah Nabi SAW Dan semoga Allah Menjauhkan kita dari Hal-hal yang tidak disedangi Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax